Intro Dennis Carestah janji menjadi ibu yang terbaik setelah melahirkan bayi laki-lakinya. Kelahiran bayi laki-laki tersebut menjadi semangat baru bagi Dennis Carestah. Itu setelah Dennis Carestah mengakui dirinya gagal sebagai perempuan karena melahirkan tanpa suami. Dennis Carestah tampaknya tidak ingin mengulangi kegagalannya sebagai wanita yang kini sudah menjadi seorang ibu. Dennis Carestah lantas berjanji berusaha menjadi ibu yang terbaik buat anaknya itu. Selatgram Dennis Carestah ucap janji untuk sang anak setelah melahirkan di tanggal cantik. Dalam salah satu unggahannya, Dennis mengungkapkan dirinya bukan sosok perempuan yang baik. Dia bahkan mengaku sudah gagal menjadi seorang perempuan. Apalagi Dennis Carestah melahirkan tanpa adanya dampingan dari suami. Kendati begitu, ibu satu anak ini berjanji akan berubah menjadi lebih baik untuk sang buah hati. Unggahannya itu pun langsung dibanjiri dengan komentar netizen. Banyak warganet yang memberikan semangat sekaligus ucapan selamat. Babi DC akan membawa kebahagiaan yang selama ini mungkin belum pernah Kak Dennis rasakan, tutur salah satu netizen. Diketahui, Dennis Carestah melahirkan anak laki-laki pada Sabtu 11 November lalu. Bukan hanya tanggalnya yang cantik, tetapi juga jamnya. Sebab Dennis Carestah melahirkan di pukul 11 lewat 11 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Brawi Jawa, Antasari. Pengumuman kelahiran anak pertamanya itu, Dennis sampaikan di media sosialnya. 11.11 pukul 11.11, selamat datang di dunia baby boy, emoji bunga tulip merah. Pertemuan pertama dengan baby DC, mimpi atau nyata, tulis Dennis. Lebih lanjut, Dennis mengaku masih belum percaya, kini sudah resmi menjadi seorang ibu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!